Pendengar sekelas dhamma yang berbahagia Ia yang bersuka cita dalam dhamma berdiam bahagia dengan pikiran cerah Orang bijak senantiasa menikmati dhamma yang disabdakan sang suciwan Demikian syair dhamma pada ayat 79 Raja dan Ratu Suciwan Maha Kapina adalah raja di kerajaan Kuku Tawati Ia sangat berminat mendengar ajaran spiritual Setiap pagi ia memerintahkan para pengawalnya untuk mengumpulkan informasi Mengenai ajaran para cendikia dan petapa Suatu hari ketika berada di taman istana Ia bertemu para pedagang dari Sawati Mereka memberitahunya bahwa Buddha, Dhamma, Sangga telah muncul di dunia Ia sangat bahagia dan menghadiahkan 300 ribu keping uang kepada mereka Raja Maha Kapina memutuskan menjadi Biku Dan menyerahkan kerajaan kepada istrinya Ratu Anoja Bersama seribu menterinya Ia menunggang kuda kesawati yang berjarak 300 km Perjalanan yang panjang dan melelahkan Karena harus melewati tiga sungai besar Namun, karena keyakinan yang kuat Ketika Maha Kapina bersama seribu pengikutnya Menyeberangi sungai Mereka melewati ketiga sungai tanpa basah oleh setetes air pun Sang Bagawa mengetahui kedatangan mereka Dan menunggu di bawah pohon di tepi sungai terakhir Ketika bertemu Sang Bagawa Maha Kapina beserta menterinya bersujud Sang Bagawa memberi pembabaran kedarmawanan Silah, kebajikan, dan pengetahuan dhamma Setelah itu Mereka semua menembus Sota Apati Berita tersebut tersebar di ibu kota Kuku Tawati Ratu Anoja lalu memutuskan menjadi bikuni Bersama para istri menteri Mereka menunggang kereta menempuh perjalanan Menemui Sang Bagawa Setelah mendengar ceramah Bagawa Mereka semua pun menembusi Sota Apati Biku Maha Kapina tekun menjalani dhamma Dan menembusi arah hata Ia memilih hidup menyendiri dan meresapi kebahagiaan nibana Suatu ketika Sang Bagawa memintanya membabarkan dhamma Ia pun membabarkan dhamma kepada seribu biku Setelah dhamma selesai dibabarkan olehnya Seribu biku tersebut menjadi arah hantar Sang Bagawa lalu memujinya sebagai Biku yang unggul dalam menasihati biku Nantikan sekilas dhamma episode berikutnya yang berjudul Keyakinan Teguh Wakali Sekilas dhamma spesial kisah hidup Sang Tata Gata Akan hadir selama 100 hari Menyambut Hari Waisak 2562 Tahun 2021 Sekilas dhamma dapat didengarkan melalui Spotify Dan channel Youtube Cetia Dhamadayada Dengan kata kunci Sekilas Dhamma Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!